Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan seputar Jawa Tengah Malam bersama dengan saya Harisma Melati. Atasi banjir di kawasan Madukoro, Semarang. Wali kota Semarang yakni Hefearita Gunar Yantirahayu berencana akan menambah pompa air di rumah pompa Madukoro. Wali kota Semarang juga prihatin dengan sedimentasi sungai banjir Kanal Timur yang sudah cukup tinggi. Pasca banjir saat hujan deras, wali kota Semarang yakni Hefearita Gunar Yantirahayu meninjau sejumlah titik rumah pompa, salah satunya di rumah pompa Madukoro, Semarang Indah, kota Semarang. Di lokasi ini ditemui jumlah pompa penyedot air masih kurang, sehingga akan ditambah satu mesin pompa yang berkapasitas besar pada tahun 2024 ini. Meski demikian, penambahan pompa diakuinya masih akan menunggu waktu, lantaran membutuhkan anggaran sekitar 12 miliar rupiah dan juga proses selelang. Selain akan menambah pompa, Ita juga akan memasang jaring sampah di sejumlah titik aliran sungai Madukoro, sehingga sampah tidak mengganggu kinerja pompa tersebut. Sebagai solusi sementara, DPU Kota Semarang menyiagakan mesin pompa portable di rumah pompa Madukoro yang berbatasan langsung dengan sungai banjir kanal barat. Tambahan kapasitas pompa, karena memang di sana ternyata harusnya ada kotaannya itu 5 pompa, tapi sekarang masih hanya 3. Nah, 1 pompa ternyata harganya 12 miliar. Nah, dari dulu kan tidak terinfo gitu ya, sehingga saya minta di 2024 ini bisa minimal 1 beli pompa lagi, Ita juga menyoroti semakin tingginya sedimentasi di sungai banjir kanal Tibur, sehingga ia akan sesegera mungkin berkoordinasi dengan balai besar wilayah sungai Pemalijuana, guna mengatasi secepat mungkin, sebab saat ini sudah musim penghujan.